Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sob, selamat datang di Kominfo Talk. Alhamdulillah senang sekali bertemu kembali dengan saya Enhana Tarbiadun Nisa dalam program Kominfo Talk. Di podcast ini kita akan terus membincang terkait dengan hal-hal menarik dan informatif seputar Kabupaten Lua Timur, tentunya bersama dengan darah sumber yang inspiratif. Saksikan terus perbincangan saya hanya di Kominfo Talk, membincang Lua Timur. Sobat Kominfo, hari ini studio Kominfo Talk telah kedatangan seorang tamu istimewa yang tentunya akan menemani saya berbincang. Yuk langsung saja kita sapa, Sekretaris DPRD Kabupaten Lua Timur, Bapak Aswan Aziz SPIMSI. Halo Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Aswan? Alhamdulillah sehat, baru saja ini melaksanakan rapat paripurna di DPRD. Oke, sibuk sekali ya sepertinya Pak ya? Ya. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio Kominfo Talk untuk memberikan wawasan dan insight terbaru tentunya tentang apa yang akan kita berbincangkan nantinya. Oke Pak Saekwan atau Pak Aswan nih? Pak Saekwan. Pak Saekwan, Pak Saekwan. Oke, senyawannya ya Pak ya. Oke, Pak Aswan saja. Pak Saekwan, Pak Saekwan ini kan seorang sekretaris dewan, sekretaris di DPRD Kabupaten Lua Timur. Boleh dong Pak dijelaskan sebenarnya apa saja sih tugas-tugas dari Saekwan ini? Ini kita belum mendalam dulu Pak, mungkin secara ringkas apa saja tugas-tugas dari Saekwan ini dan saya agak penasaran nih Pak. Sebenarnya Saekwan itu menjadi sekretaris dari Ketua DPRD atau seperti apa nih Saekwan ini? Oke silahkan Pak. Ya, terima kasih. Jadi sekretaris DPRD ini adalah merupakan salah satu OPD dari pemerintah Kabupaten Lua Timur. Oke. Ya, ada pun tugas dan fungsi sekretaris DPRD. Yang pertama adalah melaksanakan administrasi kesekretaratan DPRD. Kemudian yang kedua melaksanakan administrasi keuangan. Jadi segala bentuk keuangan dan kebutuhan-kebutuhan pimpinan dana kota DPRD itu melalui sekretaris DPRD. Kemudian selanjutnya memfosialitasi tugas dan fungsi dari DPRD itu sendiri. Sebelum kita berbincang lebih jauh nih Pak, tadi kan sudah disebutkan bahwa sekretaris DPRD ini adalah bagian dari OPD itu sendiri. Ini agak menarik ya Pak ya, sebenarnya kedudukan dari sekuan ini seperti apa Pak? Apakah dia berada di bawah eksekutif atau di bawah legislatif? Maksudnya bertanggung jawabnya ke eksekutif atau legislatifnya itu? Jadi posisi sekretaris Dewan ini itu adalah di bawahan dari Bapak Bupati melalui sekretaris daerah. Kemudian sekretaris DPRD itu hanya bertanggung jawab secara operasional kepada ketua DPRD. Oke berarti secara administrasi? Secara administrasi tetap bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Berarti teknisnya ke legislatifnya ya Pak ya? Ya teknisnya ke legislatifnya. Nah ini kalau kedudukannya sudah seperti itu Pak, kali ini boleh dijelaskan lebih detail lagi tugas dan fungsi dari sekuan itu sendiri. Jadi tadi saya sudah jelaskan sebagian, kemudian fungsi selanjutnya adalah memfasilitasi tugas-tugas dan fungsi DPRD. Kemudian penyiapan tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD. Nah kemudian selanjutnya melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Bupati untuk kami laksanakan. Oke jadi ceritanya ini menjadi mediator ya dari eksekutif dengan legislatif. Menjadi mediator ya, perwakilan pemerintah di DPRD. Oke kita beralih sedikit nih Pak ke DPRD-nya itu. Nah di DPRD itu sendiri kan Pak ada yang disebut dengan alat kelengkapan dewan. Boleh dijelaskan Pak apa-apa saja sih sebenarnya alat kelengkapan dewan ini? Jadi di DPRD itu saat ini kan ada 30 anggota DPRD. Kemudian diterbagi ke beberapa alat kelengkapan. Oke. Alat kelengkapan dewan itu antara lain ada komisi, di komisi 1, komisi 2, dan komisi 3. Kemudian ada alat kelengkapan badan pembentikan PERDA. Oke. Kemudian ada BK, badan kehormatan. Kemudian selanjutnya ada juga badan musawarah. Jadi ada komisi 1, 2, 3, Bapak Beperda, kemudian BAMUS, BK. BAMUS, BK ya. Cuma 6 saja Pak? Cuma 6 ya. Oke cuma 6. Nah yang menentukan komisi 1, 2, dan 3, BAMUS, BK, dan Bapak Beperda itu siapa Pak? Apakah di sini ada campur tangan dari sekuan atau seperti apa? Ya, jadi yang menentukan siapa yang masuk ke masing-masing ALKEP itu perwakilan dari praksi masing-masing. Oke. Jadi praksi yang ada di DPRD mengutus masing-masing anggotanya untuk tetap ditempatkan di masing-masing alat kelengkapan tersebut. Jadi kalau dia sudah masuk di komisi 1, otomatis tidak masuk di komisi 2 atau komisi 3. Oke. Nah kemudian ada juga perwakilan yang masuk ke Bapak Beperda maupun Badan Kehormatan. Oke berarti yang menentukan masing-masing fraksi ya Pak ya? Masing-masing fraksi. Bukan sekuan. Bukan sekuan. Nah sejauh ini Pak kalau boleh tahu berapa jumlah fraksi yang ada di DPR? Ya jumlah fraksi yang ada sekarang itu 6. Ada fraksi Golkar, ada fraksi PDI Perjuangan, ada fraksi Nasdem, fraksi Demokrat, fraksi PAN, dan fraksi Gerindra. Oke ada 6 ya Pak ya, Golkar, PDIP, kemudian ada PAN, Nasdem, Gerindra, dan... Hanura. Oke, Hanura. Oke kembali Pak masih ke perbincangan terkait dengan DPRD. Ini kan menyikapi pergantian dewan nih Pak yang karena baru-baru saja kita ini melakukan pesta demokrasi dan salah satu yang dipilih itu adalah anggota DPRD Kabupaten Luluh Timur. Selama menjabat Pak, bagaimana Bapak menyikapi pergantian dewan? Apakah ada persoalan teknis atau ada perbedaan-perbedaan yang dirasakan ketiga ada pergantian dewan itu sendiri? Silahkan Pak. Kalau kami di sekretariat DPRD tidak ada, tidak terpengaruh dengan adanya penggantian. Cuma nantinya kami ini persiapan saja karena ada penambahan. Oke. Yang dari dulunya 30 anggota DPRD, nanti ke depan ini ada 35 anggota DPRD. Jadi persiapan-persiapan kami ke depan ya tentunya menyiapkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Misalnya di Ruang Rapat Baril Punai yang selama ini hanya 30 meja yang kami siapkan, ya otomatis kami harus tambah. Demikian juga kursinya, demikian juga di tempat-tempat komisi dan praksi. Jadi tidak ada kendala sama sekali ya Pak ya? Tidak ada kendala sama sekali. Tapi perbedaan pasti akan ada ya dirasakan dari penambahan jumlah itu Pak? Ya pasti ada perbedaan. Pasti perbedaan kesibukan lebih banyak, kemudian anggaran juga pasti jauh lebih besar. Jangan semakin bertambahnya dengan anggota Dewan. Tapi so far dinikmati ya Pak ya? Dikmati saja. Kalau kita hilang bekerja, misalnya semua bisa berjalan dengan baik. Oke. Baik, kembali lagi Pak kita masih membahas soal DPRD itu. Tadi kan sudah disebutkan bahwa anggota DPRD ini datang dari partai-partai yang berbeda, fraksi-fraksi yang berbeda. It means Bapak tidak hanya mengurus satu anggota Dewan saja, melainkan 30 kepala dan nanti akan mengurus 35 kepala. Nah ini Pak yang menjadi pertanyaan saya bahwa Sekwan ini kan tidak hanya mengurusi satu orang saja Pak. Ada banyak 30 sampai 35 orang bahkan nantinya di 2024 ini. Apa-apa saja sih sebenarnya kiat yang dilakukan oleh Sekwan, Bapak sendiri ini, untuk mengatur segala sesuatunya agar kegiatan itu berjalan dengan efektif, efisien, khususnya ini Pak, tepat waktu, ya biasa untuk rapat atau sidang paripurna supaya berjalan tepat waktu seperti apa? Ya, jadi kiat-kiat kami untuk menghadapi 30 macam pemikiran, 30 kepala di sana, ini kan kegiatan DPRD ini setiap bulannya sudah diprogram memang di awal bulan. Oke. Jadi setiap awal bulan itu dilakukan rapat BAMUS, itu yang tadi saya katakan alat kelengkapan Badan Musawara. Jadi kita lakukan rapat di situ bersama dengan OPT terkait untuk menetapkan jadwal dan kegiatan DPRD untuk bulan berikutnya nantinya. Oke. Jadi kalau kita ingin kegiatan tersebut jalan dengan baik, ya harus kita ikuti apapun, apa yang jadi keputusan pada saat rapat BAMUS. Oke. Saya ambil contoh kecil saja Pak ya, kalau kepala-kepala dinas paling mengurusi beberapa bidang saja. Kalau Bapak kan mengurusi anggota DPRD yang sekian itu. Contohnya Pak, misalnya rapat, rapat paripurna. Itu kan di beberapa daerah biasanya molor nih Pak. Ya. Kalau di lu Timur sendiri bagaimana? Oh iya, termasuk kami di sini kadang juga molor. Karena kan anggota Dewan ini 30 ini masing-masing punya kesibukan di luar. Betul. Sehingga trik kami beberapa hari sebelum dilaksanakan rapat paripurna, lebih awal kami sudah sampaikan. Oke. Lewat WA kami sampaikan undangannya. Kemudian semua staf-staf komisi, staf-staf praksi tetap menghubungi anggota Dewan. Betul. Misalnya malamnya sebelum dilaksanakan rapat besoknya itu dihubungi semua untuk kesiapan bisa hadir tepat waktu. Tapi sejauh ini Pak, sering? Sejauh ini ada juga yang ada yang tepat waktu, ada juga yang kadang rapat paripurna sudah mau dimulai tapi tidak korum ya terpaksa kami tunggu. Oke berarti tunggu sampai semua lengkap baru dimulai? Ditunggu sampai semua lengkap. Karena ada juga tatib di DPRD, tidak dapat kita lakukan rapat paripurna kalau tidak korum. Ya contoh misalnya untuk rapat paripurna penetapan APBD, penetapan perda, itu harus dua per tiga. Dari anggota Dewan yang hadir. Betul. Iya. Nah untuk manusia sati itu sendiri Pak? Iya. Untuk manusia sati itu sendiri, kalau memang sering terjadi keterlambatan seperti itu? Kami banyak komunikasi dengan masing-masing ketua praksinya untuk menghadirkan anggotanya. Jadi sebelum rapat paripurna besoknya, kami sudah pastikan malamnya bahwa ini-ini yang mau datang. Oke. Ya, jadi kalau misalnya masih kurang ya kami maksimalkan kepimpinan praksinya kalau bisa dimaksimalkan anggotanya supaya kurum. Oke Pak, kita kembali ke alat kelengkapan Dewan. Jadi alat kelengkapan Dewan seperti yang Bapak sebutkan tadi itu ada Komisi 1, 2, dan 3. Kemudian ada BK, BAMUS, Bapemperda dengan Banggar. Ini boleh dong Pak dijelaskan apa-apa saja sih tugas-tugas dari alat kelengkapan Dewan ini. Seperti Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3. Karena kan masih banyak yang belum tahu Pak. Apa sih sebenarnya fungsi dari kenapa harus ada Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3? Jadi fungsi dari masing-masing komisi itu, untuk Komisi 1 itu kan menangani masalah pemerintahan. Jadi terkait dengan kegiatan-kegiatan pemerintahan, pengawasan di bidang itu, yang menangani adalah Komisi 1. Kemudian Komisi 2, bidang infrastruktur. Jadi kegiatan-kegiatan pemerintah daerah, infrastruktur yang dibangun oleh PU, yang dibangun oleh Tarkim, kegiatan-kegiatan fisik di OPD perikanan dan sebagainya, itu diawasi oleh Komisi 2. Oke berarti Komisi 1 pemerintahan, pemerintah, Komisi 2 infrastruktur. Kemudian Komisi 3 itu ekonomi dan pembangunan. Oke, ekbank. Ekbank. Kemudian selanjutnya yang lain itu BK. BK di sini fungsinya, ini kan BK badan kehormatan. Fungsinya jika misalnya ada anggota DPRD yang di luar dari tata tertib, kemudian apalagi namanya ada permasalahan-permasalahan, maka ditangani oleh BK. Termasuk dari keterlambatan itu tidak Pak? Ya termasuk dari kalau misalnya ada keterlambatan, ada malas masuk kantor, ya itu urusannya BK. Tapi BK itu semua anggota Dewan ya Pak ya? Ya BK itu perwakilan dari masing-masing fraksi juga. Perwakilan dari masing-masing fraksi. Selanjutnya Pak, dari BK ada BAMUS. Kemudian BAMUS tadi saya sudah jelaskan bahwa setiap di awal bulan mereka melakukan rapat untuk menentukan kegiatan-kegiatan bulan selanjutnya. Kemudian ada badan anggaran, ini badan anggaran ini melaksanakan kegiatan rapat-rapat di badan anggaran untuk menetapkan, baik itu APBD pokok maupun APBD perubahan, bersama-sama dengan eksekutif melaksanakan pembahasan. Jadi semua RKA yang ada di OPD itu dibahas bersama-sama pemerintah daerah dengan badan anggaran. Kemudian selanjutnya alat kelengkapan BAPEM PERDA, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Jadi peraturan PERDA yang diusulkan oleh masing-masing OPD itu melalui bagian hukum, kemudian diterbitkanlah namanya PROPEM PERDA. Program PERDA untuk tahun misalnya PROPEM PERDA tahun 2024 itu sudah diusulkan memang melalui bagian hukum. Nah setelah diusulkan, diajukan ke DPRD, BAPEM PERDA lah yang melaksanakan kegiatan tersebut. Berarti cuma yang dari pemerintah daerah saja ya Pak ya? Kalau PERDA ada juga inisiatif DPRD. Oke berarti PERDA nya itu ada dua, ada yang langsung dari pemerintah melalui bagian hukum. Ada PERDA dari pemerintah daerah, kemudian ada dari inisiatif DPRD itu sendiri. So far Pak, boleh dijelaskan apa sih sebenarnya fungsi dari DPRD itu sendiri? Fungsinya secara umum dari DPRD itu? Jadi fungsi DPRD itu ada tiga secara umum. Yang pertama fungsi penganggaran, jadi anggaran-anggaran pemerintah daerah itu yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD dibahas. Kemudian fungsi selanjutnya fungsi legislasi, itu yang tadi pembentukan-pembentukan peraturan daerah dilaksanakan di DPRD. Kemudian fungsi selanjutnya fungsi pengawasan, pengawasan kegiatan-kegiatan APBD itu DPRD punya fungsi di situ. Melalui komisi satu, komisi dua, dan komisi tiga. Jadi jelas ya Pak ya fungsinya ada penganggaran, kemudian legislasi dan fungsi. Yang terakhir tadi apa Pak? Yang terakhir tadi fungsi pengawasan. Nah kaitannya dengan Sekretariat, jadi fungsi dari DPRD, kaitannya dengan Sekretariat Dewan sendiri apa Pak? Ya jadi kami di DPRD ini, Sekretariat DPRD hanya memfasilitasi semua kegiatan-kegiatan Dewan. Menyiapkan anggaran-anggarannya. Misalnya dalam hal fungsi pengawasan, ingin melakukan konsultasi dan koordinasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang jelasanakan oleh OPD terkait. Kalau misalnya dia melakukan konsultasi, studi banding dan sebagainya, kami Sekretariat DPRD yang menyiapkan anggarannya. Oke jadi cukup jelas Pak ya, jadi Sekretariat Dewan itu hanya menjadi fasilitator untuk para anggota DPRD. Oke Pak, Pak Suan, kalau di DPRD ini kan seperti yang saya tanyakan tadi, banyak sekali rapat atau sidang. Dimana rapat atau sidang itu pasti banyak sekali rekomendasi-rekomendasi yang dalam hal ini tercatat dalam Notulain itu Pak. Nah kalau misalnya Pak, ada dokumen-dokumen atau hasil rekomendasi yang ingin dicari atau ingin dilihat kembali Pak, apakah ini pendokumentasiannya masih manual dalam hal difisikan atau sudah ada inovasi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD untuk mempermudah pelayanan ini? Terkait dengan di DPRD ini kan memang betul tadi dikatakan bahwa banyak sekali rapat-rapat di sana, sehingga dokumen-dokumennya itu supaya bisa tersimpan dengan baik. Alhamdulillah kami, inovasi kami tahun lalu, itu kami apa lagi namanya, inovasi Siapel Sekuan, Sistem Administrasi Pengersipan Secara Elektronik. Jadi segala sesuatu, hasil rapat, kemudian hasil Notulain, kemudian perda-perda yang ada, itu kami simpan di aplikasi Siapel Sekuan tersebut. Kemudian insya Allah tahun ini juga kami akan melaksanakan lagi, mencari lagi inovasi baru, itu kami rencanakan ada inovasi Erisala namanya. Jadi Erisala ini pada saat rapat-rapat di DPRD, baik itu rapat Paripunna, rapat BAMUS, hasil pembicaraan itu bisa langsung terekam, kemudian keluar dalam bentuk teks. Oh iya, berarti automatic list script ya Pak ya? Automatic list script namanya, iya. Oke terakhir Pak, karena kita sudah berada di tahun 2024, Siapel Sekuan tadi itu inovasi di 2023 ya Pak ya? Kalau di 2024 ini sendiri Pak, apa-apa saja rencana kerja dari Sekretariat DPRD? Jadi rencana kerja di 2024 ini jauh lebih banyak dibanding dengan 2023. Karena di 2024 ini ada, dengan adanya pemilihan legislatif ini, ada peningkatan anggota DPRD. Yang pertama otomatis anggaran bertambah, kemudian kegiatan-kegiatan juga bertambah. Kemudian insya Allah di bulan Agustus, 27 Agustus akan dilaksanakan pelantikan anggota DPRD yang terpilih. Kemudian sambil menunggu rekomendasi dari partai dan rekomendasi ataupun SK dari Gubernur, selanjutnya kami laksanakan kembali pelantikan pimpinan DPRD. Jadi memang harus mempersiapkan diri dari sekarang, bukan dari sekarang, sudah dilakukan mungkin ya Pak, kan sudah dari 2024? Kami sudah persiapkan mulai dari sekarang. Oke, baik Pak Aswan, terima kasih sudah menyempatkan diri hadir di studio Kominfo Talk, berbincang terkait dengan apa itu gambaran umum, terkait dengan Sekretariat Dewan dan Dewan Perwakil Rakyat Daerah itu sendiri. Terima kasih Pak sudah hadir di tengah kesibukannya hari ini. Iya, terima kasih. Terima kasih. Baik Sobat Kominfo, demikianlah perbincangan saya bersama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Lewu Timur, Bapak Aswan Asis. Update terus informasi menarik seputar Kabupaten Lewu Timur melalui laman social media, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan Youtube Dinas Kominfo SP Kabupaten Lewu Timur. Terima kasih telah menyaksikan Kominfo Talk, Membincang Lewu Timur. Saya Enhana Tarbiadun Nisa, your podcaster, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you on the next episode. Terima kasih banyak Pak Sekon. Terima kasih. Terima kasih.